Hai co-friends, wah ada soal nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Di soal kali ini diketahui bahwa surya akan membuat papan berbentuk trapezium dengan panjang sisi papan sejajar tersebut 50 cm dan 35 cm. Jika diketahui bahwa tingginya 18 cm, kita diminta untuk menghitung luas dari permukaan papan tersebut. Dimana untuk mengerjakannya kita perlu mengetahui luas dari trapezium, rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2, dengan predikas operasi hitung adalah kita harus mendahulukan operasi yang berada dalam tanda kurung, kemudian perkelan pembagian, kemudian penjumlah atau pengurangan. Nah, jika setara maka kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Dimana ini adalah berikut ini merupakan gambar dari sebuah trapezium. Dimana bahwa panjang sisi sejajarnya, yang paling panjang 50 cm dan yang paling pendeknya adalah 35 cm. Sedangkan untuk tingginya diketahui adalah sama dengan 18 cm. Maka dari itu kita bisa mencari luas dari papan tersebut, yaitu dimana luas dari papan tersebut itu sama dengan luas trapezium. Dimana tadi kita ketahui bahwa luas dari trapezium tersebut, rumusnya adalah jumlah dari sisi sejajar, ditambah dengan, maaf, dikali dengan tingginya, dibagi dengan 2. Dimana bisa kita masukkan, yaitu dimana jumlah sisi sejajarnya adalah 35, ditambah dengan 50, kemudian kita kalikan dengan tingginya itu 18 cm, dibagi dengan 2. Maka dari itu kita jumlahkan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung, yaitu 50 ditambah dengan 35, hasilnya adalah 85. Maka kita proles, yaitu 85. Sedangkan untuk 18 dibagi 2, hasilnya adalah sama dengan 9. Jadi kita proles, itu 85 dikali 9. Dimana hasil dari 85, dikali 9, itu adalah, 9 dikali 5 adalah 45 sisi 4, 9 dikali 8 adalah 72, ditambah 4 adalah 76. Maka dari itu kita proles bahwa luasnya adalah 765 cm persegi. Yeay, kita berhasil mengerjakan soal kali ini, ko friends, kerja bagus. Nah, karena kita telah menyelesaikan soal kali ini, maka sampai jumpa di soal berikutnya ya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.